Indonesia ditunjuk menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Artinya, tanah air akan menjadi negara Asia kelima yang menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin dunia. Setelah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyampaikan, KTT G20 akan berlangsung pada periode 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan terdapat 150 pertemuan dengan set event. Rangkaian pertemuan terdiri dari berbagai kelompok kerja, termasuk pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan dihadiri pula seluruh Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. KTT G20 akan dihadiri dengan jumlah delegasi 500 hingga 5.800 untuk setiap acara sepanjang tahun. Menurut Air Langga, pemerintah akan memastikan pertemuan mengikuti parameter kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan prosedur sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan sesuai persyaratan vaksinasi dengan ketersediaan rumah sakit klasifikasi A. Adapun Presidensi KTT G20 akan mengusung tema utama Recover Together, Recover Stronger dengan 5 pilar prioritas. Kelima pilar yang dimaksud ialah peningkatan produktivitas untuk pemulihan, membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, dan menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!